Hi guys, kali ini saya berkesempatan untuk mereview produk terbaru Sony ECM-W2BT. Jadi seperti pendahulunya, ECM-W1M, ECM-W2BT ini merupakan produk audio yang nirkabel. Jadi di produk ini kita bisa melihat spesifikasinya, dia kemudian diperuntukkan untuk vlogger-vlogger untuk melakukan konten. Tapi kali ini saya menggunakannya untuk sebuah pekerjaan profesional. Kebetulan kali ini saya berkesempatan untuk terlibat dalam suatu proyek bersama Noah dan produk ini Mitsu bersama Bupi Guava. Kita menggunakan produk ini untuk sesi interview, perekaman nirkabel sehingga 9 jam. Dengan desain yang tahan deku dan tahan kelembapan. Perangkat ini lumayan simpel dan mudah dibawa kemana saja. Untuk mode perekaman bisa disesuaikan. Jadi kita ada leveling, gain-nya bisa kita atur sesuai kebutuhan, dan noise-nya nyaris tidak terdengar. Berkat kapasitas yang dua kali lebih besar dari setelan konvensional, konektivitas nirkabel yang ditingkatkan ini jauh mengurangi resiko gangguan aliran audio. Bahkan di lokasi yang ramai dan banyak aktivitas nirkabel. Komunikasi bisa dilakukan hingga jarak 200 meter. Wakil banget kan? Kejernihan dari kualitas audionya benar-benar bagus sekali. Kalian bisa lihat di video yang saya tampilkan sekarang ini. Menjalani mimpi itu ya harus ya. Cuman kan dibalik itu kita sebagai manusia harus tetap menghargai proses. Dalam berkarya, kami selalu memperhatikan hal sedetail mungkin. Dari lirik, arrangement, sound, semua detail kami desain secara tinggi. Kita tidak pernah merasa puas pada hasil yang biasa saja. Pokoknya kita terus kulik sampai benar-benar merasa yakin. Untuk bisa bertahan sebagai sebuah band 20 tahun, itu kan bukan waktu yang pendek ya. Banyak banget situasi yang kita hadapi. Namun malah situasi itu yang bikin kita jadi semakin kuat dan semakin solid. Selalu mencoba memanfaatkan semua yang terbaik. Karena kita percaya hanya lewat yang terbaik, kita bisa merubah mimpi menjadi sebuah karya. Kami menjalani mimpi hanya bersama yang terbaik. Oke, kalian sudah lihat kan videonya? See you di next review. Bye guys!